selamat menikmati kemudian kita bawa ke sudut pertama disini kemudian kita duplikat lagi kita duplikat lagi sampai menjadi 4 buah yang masing-masing menempati ke 4 sudutnya kalau sudah kita tinggal pilih ke 4 lingkaran tadi kita pilih part lalu kita union kita gabungin kita klik ship kita pilih kotak kemudian kita pilih different maka sudah terpotong sudutnya oke untuk langkah kedua kita pilih part lalu kita pilih part effect disini kita pilih corner fillet jumper kemudian oh disini kita jadikan part terlebih dahulu teman-teman ya nah seperti ini kita tekan tanda plus kita pilih corner tadi oke nah sekarang kita pilih edit node kita seleksi ke 4 sudutnya kemudian kita pilih inverse fillet kemudian kita dorong ke dalam nah mudah teman-teman ya silakan teman-teman pilih sendiri cara mana yang lebih mudah dan jika teman-teman ingin tahu dengan video-video selanjutnya silakan klik untuk berlangganan saya hendrang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati